Nak, aku benar-benar meremehkanmu. Saya akan mengingat dendam hari ini. Suatu hari, saya akan mengembalikannya. Yan Nantian juga melonjak ke langit. Dia tidak terus berjuang. Pada saat ini, aura Lin Suan terlalu kuat. Tidak mungkin, Yan Nantian juga pergi. Lin Woody ini sebenarnya memaksa Yan Nantian dan Liu Mu pergi dengan kekuatannya sendiri. Para Half Sein dikejauhan hampir pingsan karena ketakutan. Aku akan menemanimu kapan saja. Lin Suan mendengus dingin, suaranya nyaring. Setelah pertarungan ini, Lin Suan memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya. Dia memang sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, dia bisa melawan Yan Nantian sendirian. Tapi tidak mungkin menambahkan Liu Mu ke dalam campuran. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak dirugikan dalam pertarungan satu lawan dua. Dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Berdengung. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung mencapai puncak paling habis. Dia duduk bersila dan mulai mengatur dan mengkonsolidasikan wilayahnya. Setengah biksu di sekitarnya semuanya mundur jauh, tidak berani bernapas. Orang-orang klan Bango Putih sedang menghadapi musuh besar. Bahkan banyak setengah biksu yang mundur. Mereka benar-benar tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Jika Lin Suan menyerang, mereka mungkin akan berakhir sengsara. Lin Suan tidak memperhatikan klan Bango Putih. Dia menutup matanya dan berkultivasi, menunggu naga merah. Setelah beberapa hari, Lin Suan membuka matanya. Dia ada di sini. Dia berdiri. Benar saja, terdengar suara gemuruh dari bawah. Hahaha, Benhuang kembali. Naga merah muncul, dan nama di tablet batu jurang neraka juga muncul lagi. Satu orang lagi ditambahkan ke peringkat ungu. Naga merah berada di peringkat ke-8, sekali lagi mendorong Liu Mu ke bawah. Nak, aku perlu memahaminya lagi. Naga merah memasuki bumi hitam. Lin Suan mengangguk. Saat berikutnya, dia melihat kekejauhan. Sudah waktunya untuk meninggalkan Faling Abis. Berdengung. Dia berubah menjadi kilatan cahaya pedang, menembus kehampaan, dan menghilang. Lin Suan dan naga merah meninggalkan jurang jatuh, tetapi mereka tidak segera meninggalkan bintang jatuh. Turun ke kota dekat Faling Abis, Lin Suan masuk. Pavilion Lingdong. Itu adalah tempat yang sangat terkenal di kota. Orang-orang yang datang dan pergi ke sini semuanya adalah pakar terbaik. Bahkan ada pula setengah biksu. Ini karena teh spirit di sini sangat terkenal. Itu adalah jenis teh yang diambil dari Faling Abis, yang disebut Faling Spiriti. Konon setelah meminumnya, seseorang akan merasakan perasaan jatuh jiwanya. Itu bisa menguatkan jiwa seseorang. Bisa dikatakan itu sangat berharga. Saat ini, tiga siluet duduk di dalam teh roh. Aura mereka yang kuat menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya berdebar kencang. Bos, apa yang harus kita lakukan? Haruskah saya kembali dan mengikuti tes? Jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Bos Yuheng mendengus dingin. Ketiga orang ini tepatnya adalah Yuheng dan kedua saudara laki-lakinya. Ketika mereka melihat Lin Suan mendapatkan tempat pertama di peringkat ungu, mereka segera melarikan diri. Lelucon macam apa ini? Mereka tidak berani melawan ahli seperti itu. Jadi saat ini, ketika dia mendengar perkataan kakak ketiga Yuheng, dia langsung menyangkalnya. Jika orang-orang ini ingin membuang nyawanya, dia tidak akan pergi. Buk, buk, buk. Saat ini, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Segera setelah itu, sesosok tubuh berjalan. Mata bos Yuheng hampir melotot saat melihat sosok itu. Di sampingnya, kakak kedua dan ketiga gemetar dan hampir mengompol. Itu dia. Sial, kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia di sini untuk membunuh kita? Yuheng dan kedua saudara laki-lakinya merasakan hawa dingin di hati mereka. Lin Suan baru saja meninggalkan Valen Abyss, dan berita tentang Valen Abyss belum menyebar. Jadi, para ahli dan ahli di pavilion Ling Dong tidak mengenalinya. Namun Yuheng dan kedua saudaranya mengenalnya. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Maka Yuheng dan kedua saudaranya langsung berdiri sambil gemetar. Hmm. Lin Suan sedikit terkejut dan melirik mereka. Dia tidak menyangka akan bertemu ketiga orang ini di sini. Merasakan tatapan Lin Suan, saudara laki-laki kedua dan ketiga Yuheng hampir pingsan karena ketakutan. Kakak tertua Yuheng berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya. Dia dengan tegas berjalan dan membungkuk. Salam, Lin Gongsi. Sebelumnya, kami bertindak ceroboh dan menyinggung Lin Gongsi. Tolong hukum kami, Lin Gongsi. Kami benar-benar tidak akan menolak. Kakak kedua dan ketiga Yuheng juga berjalan mendekat dan berdiri dengan hormat di samping. Bagaimana mereka bisa menolak? Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu memblokir satu gerakan pun dari pihak lain. Para penggarap di sekitarnya semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Siapa pemuda ini? Mereka sangat ingin tahu tentang identitas Lin Suan. Aura kuat yang terpancar dari Yuheng dan kedua saudaranya mengejutkan orang-orang ini. Jelas sekali, ketiganya adalah ahli. Namun saat ini, mereka begitu hormat dan hormat terhadap pemuda ini. Mungkinkah pemuda ini adalah monster tua yang telah hidup beberapa ribu tahun? Baiklah, aku akan mengampunimu kali ini. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Ketiga saudara laki-laki Yuheng ini benar-benar tidak mampu membangkitkan minatnya. Mendengar perkataan Lin Suan, Yuheng dan kedua saudaranya menghela nafas lega. Sesaat kemudian, kakak tertua Yuheng mengangkat kepalanya dan memasang wajah tersenyum. Lin Gongsi datang ke pavilion gerakan spiritual untuk mencicipi teh roh, bukan? Saya mengenal pavilion gerakan spiritual dengan sangat baik. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ketiganya buru-buru mengundang Lin Suan ke kursi kehormatan. Mulai saat ini, ketiga bersaudara itu akan duduk di posisi terbaik di lantai tiga. Begitu mereka duduk, susunan di sekitarnya membentuk layar cahaya dan menyelimuti mereka. Orang-orang di luar tidak dapat melihat sama sekali. Mereka hanya bisa merasakan sedikit aura mengerikan yang datang dari dalam. Pada saat yang sama, sekelompok orang masuk ke Aula Utama di lantai pertama pavilion gerakan spiritual. Kelompok orang ini luar biasa, dan aura beberapa anak muda bahkan lebih kuat. Begitu mereka muncul, para penggarap di Aula Utama berseru. Setengah orang suci, setengah biksu telah tiba. Meski sebagian besar orang yang datang memiliki wajah asing, namun mereka tidak mengenalinya. Tapi ada satu orang yang sangat mereka kenal. Molly, Pangeran Kerajaan Abis. Kerajaan Abis adalah kerajaan yang sangat kuat di bintang jatuh. Oleh karena itu, sebagai Pangeran Terkemuka Kerajaan Abis, Molly sangat terkenal di bintang jatuh. Begitu dia muncul, dia langsung menarik perhatian seluruh pavilion gerakan spiritual. Master Pavilion Spirit Is bahkan datang untuk menyambutnya secara pribadi. Salam untuk Pangeran Molly. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka mengenal Pangeran Molly, tapi siapakah orang-orang di sekitar Pangeran Molly? Tampaknya aura mereka tidak lebih lemah dari aura Pangeran Molly. Bahkan Pangeran Molly harus menjilat orang-orang ini. Namun mereka belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Mungkinkah mereka adalah talenta dari wilayah ekstrateritorial? Memikirkan hal ini, mereka sangat terkejut. Baru-baru ini, sejumlah besar talenta dari wilayah ekstrateritorial datang ke bintang jatuh untuk pergi ke jurang jatuh. Ini bukan lagi rahasia. Tampaknya orang-orang ini juga bersiap untuk pergi ke Valen Abyss. Benar saja, Molly berkata dengan suara yang dalam, ini adalah tamu-tamu saya yang terhormat. Cepat siapkan kursi terbaik untuk saya. Apa? Pemimpin pavilion gerakan spiritual tercengang. Apa? Kamu tidak mau? Pangeran Molly mengerutkan kening, memancarkan sedikit aura dingin yang menggigit. Beraninya pihak lain menolaknya. 3.222 Tidak, pemimpin pavilion gerakan spiritual dengan cepat menggelengkan kepalanya. Meskipun dia memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya, dia tidak ingin melawan Pangeran Molly. Dia dengan cepat menjelaskan, bukannya dia tidak mau, tapi sudah ada yang mengambil tempat duduk terbaik. Mereka bertiga terhormat, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Saya harap Pangeran Molly bisa memaafkan saya. Huh. Pangeran Molly mendengus. Siapa yang berani duduk di depanku? Aku mau melihat. Dia mengabaikan pemimpin pavilion gerakan spiritual dan berbalik untuk berbicara kepada para pemuda di belakangnya. Semuanya, aku minta maaf karena telah mempermalukan diriku sendiri. Tapi jangan khawatir, saya akan naik dan merawat mereka. Pangeran Molly melambaikan tangannya dan membawa beberapa ahli bersamanya saat dia berjalan ke depan. Para pemuda itu juga menunjukkan ekspresi bercanda. Oh, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Mereka juga berjalan. Dalam sekejap, orang-orang ini berkumpul di lantai tiga pavilion gerakan spiritual. Dengan kedatangan Pangeran Molly dan yang lainnya, semua orang di lantai tiga pavilion gerakan spiritual mengangkat kepala mereka. Sesaat kemudian, wajah mereka berubah. Siapa orang-orang ini? Aura yang sangat kuat. Ada beberapa halfsein di surga. Itu tadi, Pangeran Molly. Banyak orang berseru. Mereka semua tahu tentang Pangeran Molly. Kenapa dia ada di sini? Dan dia tampak agresif. Siapa yang berani memprovokasi Pangeran Molly? Setelah Pangeran Molly membawa anak buahnya, dia menatap kursi terbaik di kejauhan. Pada saat berikutnya, suaranya berubah menjadi energi yang menakutkan dan mengalir ke dalam barisan di depannya. Keluar dari sana. Adegan ini menyebabkan para seniman bela diri di sekitarnya menjadi sangat terkejut. Mereka tahu bahwa tiga orang yang menduduki kursi kehormatan sebelumnya adalah para setengah biksu. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Seperti yang diharapkan, dalam arai, Lin Suan mengerutkan kening. Ketiga bersaudara itu tercengang, lalu wajah mereka menjadi gelap. Sial, siapa yang berani mengganggu mereka? Siapa yang berani meminta mereka keluar? Lin Gongzi, harap tunggu. Aku akan pergi dan melihat siapa orang itu. Kaka ketiga Yuheng berdiri. Siapa itu? Apakah dia ingin mati? Kaka ketiga Yuheng keluar dan berteriak dengan dingin. Namun tak lama kemudian, dia tercengang. Karena dia menemukan sekelompok orang berdiri di depannya. Sekelompok orang yang sangat berkuasa. Dia sangat akrab dengan pemimpinnya. Saat berikutnya, dia berseru, Pangeran Molly. Kaka, ini buruk. Pangeran Molly telah membawa orang ke sini. Kaka ketiga Yuheng buru-buru mengirimkan suaranya. Setelah bos Yuheng mendengar ini, ekspresinya juga berubah. Dengan lambayan tangannya, formasi itu dihilangkan, dan Yuheng pertama dan kedua keluar. Mereka memandang ke depan dengan ekspresi serius. Itu memang Pangeran Molly. Suasana di lantai tiga sangat mencekam. Hanya Lin Suan yang masih duduk diam di sana, dengan tenang menyeruput tehnya. Ternyata itu adalah Pangeran Molly. Ada urusan apa yang mulia dengan kami? Bos Yuheng menangkupkan tinjunya dan berkata. Siapakah kalian? Pangeran Iblis Li mengerutkan kening. Dia juga bisa merasakan bahwa tiga orang di hadapannya adalah seorang setengah biksu. Dari kelihatannya, latar belakang pihak lain seharusnya tidak kecil. Kami adalah tiga bersaudara Yuheng. Apa? Tiga saudara laki-laki Yuheng? Begitu dia mengatakan ini, banyak orang di sekitarnya berseru kaget. Yuheng dan saudara-saudaranya, mungkinkah mereka bertiga? Astaga, mereka sangat kuat. Di tablet batu neraka, mereka berada di peringkat 20 besar. Ketika mereka bertiga bergabung, mereka sangat menakutkan. Tentunya semua orang pernah mendengar nama ketiga Yuheng bersaudara. Hal ini membuat ketiga bersaudara Yuheng sangat bangga. Menurut mereka, lalu bagaimana jika pihak lain adalah Pangeran Molly? Mereka pasti akan memberi mereka wajah. Pangeran Molly menyipitkan matanya. Tiga saudara laki-laki Yuheng. Namun segera, dia mendengus dingin. Jika itu hanya dia, dia pasti akan mengikat ketiga Yuheng bersaudara. Tapi sekarang, dia tidak perlu melakukan itu. Karena orang yang dibawanya kali ini bahkan lebih kuat dari ketiga Yuheng bersaudara. Di belakang Pangeran Molly, terdengar suara yang menghina. Jadi hanya tiga bersaudara Yuheng. Kalian bertiga sampah berani sombong di hadapanku. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Seseorang berani tidak memberikan muka kepada ketiga saudara laki-laki Yuheng. Ini terlalu mengejutkan. Perlu diketahui bahwa Pangeran Molly akan berusaha sekuat tenaga untuk mengikat ketiga Yuheng bersaudara. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya ketiga saudara laki-laki Yuheng. Apalagi jika ketiga bersaudara itu bergabung, mereka pasti akan menakutkan. Orang awam tidak akan bermusuhan dengan ketiga bersaudara itu. Mendengar ini, ketiga saudara laki-laki Yuheng langsung marah. Siapa yang berani menyebut mereka sampah? Kaka ketiga Yuheng meraung. Di sampingnya, ada badai salju. Badai salju melayang, dan suhu seluruh tingkat ketiga turun dengan cepat. Fragmen hukum es. Semua orang merasa ngeri. Mereka semua mundur ke samping. Kalau aku bilang kamu sampah, kamu sampah. Apa? Kamu tidak yakin? Di sisi Pangeran Molly, sesosok tubuh keluar. Semut air surgawi, itu sebenarnya kamu. Kaka ketiga Yuheng berteriak seolah-olah dia melihat hantu. Kaka laki-laki Yuheng yang pertama dan kedua juga mengubah ekspresi mereka. Karena kamu tahu siapa aku, kenapa kamu tidak tersesat. Pria yang keluar mengenakan jubah biru. Di pipinya, ada sisik putih keperakan yang berkedip-kedip. Ekspresi para ahli di sekitarnya juga berubah. Semut air surgawi, mungkinkah itu nama orangnya pertama di papan peringkat jurang maut? Orang-orang ini semua tercengang. Kita harus tahu bahwa meskipun Yuheng bersaudara sangat kuat, mereka bertiga bisa melawan sepuluh nama orangnya teratas. Tapi, mereka hanya berada di peringkat ke-sepuluh. Tapi sekarang, orang yang keluar adalah nama orangnya pertama dalam daftar. Kekuatan lawan jauh lebih kuat dari ketiga Yuheng bersaudara. Dia sangat dekat dengan nama ungu. Oleh karena itu, di mata orang banyak, Yuhengshan bersaudara telah dikalahkan sepenuhnya kali ini. Huh, orang-orang di sisi pangeran Moli juga mencibir seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Semut air surgawi berdiri dan berkata dengan bangga. Sekarang berlutut dan bersujud padaku sepuluh kali. Jika suasana hatiku sedang bagus, aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan perasaan hatimu dimakan oleh sepuluh ribu racun. Seperti yang diharapkan dari semut air surgawi, dia mendominasi. Iya, ketiga saudara laki-laki Yuheng pasti sudah mati. Siapa yang meminta mereka begitu ceroboh hingga menyinggung pangeran Moli? Mereka tidak menyangka pangeran Moli akan membawakan semut air surgawi kali ini. Mereka menduga orang-orang di sekitarnya semuanya jenius. Sejujurnya, ketiga bersaudara Yuheng juga sangat gugup. Mereka tidak menyangka pangeran Moli akan mengundang semut air surgawi. Mereka benar-benar menendang pelat logam. Tapi kali ini, ketiganya tidak terlalu takut. Mereka bahkan mencibir. Ada orang-orang di sisi lain. Di belakang mereka, ada juga keberadaan yang menakutkan. Dan keberadaan ini mungkin akan membuat semut air surgawi berlutut di tanah. Kakak laki-laki Yuheng yang pertama keluar dan berkata dengan dingin. Jadi, kamu berada di pihak samping. Mengapa kamu di sini? Jika tidak ada apa-apa, cepat pergi. Jangan ganggu Lin Gongzi kami minum teh. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya sangat ketakutan hingga mereka berlutut di tanah. 3223 Astaga, mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apa yang sedang dilakukan Bos Yuheng? Bos Yuheng sebenarnya berani menantang semut air langit. Apakah dia masih ingin hidup? Benar saja, wajah semut air langit menjadi gelap, dan kilatan dingin muncul dari matanya. Di sampingnya, banyak sekali bagian hukum air yang muncul. Apakah kalian bertiga kehilangan akal sehat akhir-akhir ini? Kalian benar-benar berani menantangku. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Semut air langit maju selangkah, dan seluruh ruang berubah menjadi lautan. Semut air langit, jangan sombong. Yuheng dan saudara-saudaranya membeku. Mereka dengan cepat mengaktifkan fragment hukum mereka untuk melawan. Di saat yang sama, Bos Yuheng meraung. Apakah kamu pikir kamu sombong? Izinkan saya memberi anda nasihat. Cepat pergi. Lin Gongzi berdiri di belakangku. Dia bukan seseorang yang bisa kamu provokasi. Cepat pergi dan anda bisa hidup. Jika tidak, anda akan mengalami nasib buruk. Kakak kedua dan ketiga Yuheng juga meraung. Kamu ingin aku pergi, saya akan mengalami nasib buruk. Ketika semut air langit mendengarnya, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku hampir tertawa. Jika Long Tianzhao atau Diling mengucapkan kata-kata seperti itu, saya akan berbalik dan pergi. Bahkan permintaan maaf saja sudah cukup. Tapi kamu pikir kamu ini siapa? Seseorang seperti dia berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Semut air langit sangat menghina. Ketika dia masuk, dia sudah mengamati Lin Suan. Dia tidak mengenal Lin Suan. Selain itu, dia tidak merasakan aura menakutkan dari Lin Suan. Dia sudah menjadi orang nomor satu dengan nama oranya. Selama seseorang dengan nama umu tidak muncul, dia tidak akan takut. Dia tidak akan takut pada pejuang yang kuat seperti pangeran iblis Li. Dia pikir dia siapa. Beraninya dia pamer di depannya. Ketika bos Yuheng mendengar itu, dia mencibir. Semut air langit, karena kamu sedang mendekati kematian, jangan salahkan aku. Dengarkan baik-baik, pada titik ini, suaranya tiba-tiba menjadi keras dan jelas, menyebar ke segala arah. Lin Gongzi di belakangku adalah orang nomor satu dengan nama ungu di papan peringkat abis. Semut air langit, cepat berlutut, bersujud, dan akui kesalahanmu. Suaranya bergemuruh seperti guntur, orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa, nomor satu dengan nama ungu di papan peringkat abis? Astaga, bagaimana ini mungkin? Ketika semut air langit mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Ku bilang, kalian bertiga kepala sampah benar-benar tersangkut di pintu. Yang ungu menduduki peringkat pertama, tapi itu mau solem kekaisaran. Siapa anak ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia? Dia tertawa sampai air mata keluar dari matanya. Awalnya, dia mengira pihak lain adalah seorang jenius yang tangguh. Siapa sangka pihak lain sebenarnya penipu? Ketiga Yuheng bersaudara ini benar-benar idiot. Tempat pertama dalam peringkat abis telah dipertahankan selama lebih dari seratus tahun, dan selalu menjadi diling. Kapan itu pernah berubah? Apakah kita idiot? Menurutku, kamulah yang idiot. Kakak kedua Yuheng juga mencibir. Berapa tahun yang lalu informasi Anda? Lin Gongzi kami baru saja memperoleh tempat pertama. Itu setara dengan mau solem kekaisaran. Saya menyarankan Anda untuk segera meminta maaf. Apa, tempat pertama? Itu setara dengan mau solem kekaisaran. Beraninya orang seperti dia mengaku sebagai orang nomor satu. Semut air langit mencibir. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan laut yang tak berujung berubah menjadi gelombang besar yang melonjak ke depan. Fragmen hukum air yang mengerikan mengalir deras. Wajah Yuheng bersaudara berubah saat mereka meraung marah. Namun, pada saat berikutnya, mereka dikirim terbang. Sangat kuat. Semut air langit ini sungguh terlalu menakutkan. Aura pihak lain saja membuat mereka tidak bisa menolak. Apakah ini yang oranya yang menduduki peringkat pertama? Itu terlalu kuat. Yuheng bersaudara terkejut. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih ketakutan. Sepertinya kali ini, orang yang menyinggung semut air langit benar-benar mati. Wajah Yuheng bersaudara jelek. Mereka sama sekali tidak bisa mengalahkan semut air langit. Mereka hanya bisa melihat Lin Suan. Ekspresi Lin Suan tenang. Serangan gelombang mengerikan tadi tidak menimbulkan bahaya sama sekali padanya. Dia perlahan-lahan meletakkan cangkir teh berlapis kaca itu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kiri depan. Hukum fragmen air, semut air langit, yang berwarna oranya menduduki peringkat pertama. Lin Suan mengatakan tiga gelar berturut-turut. Kekuatannya tidak buruk, tapi itu saja. Aku tidak tertarik bertarung denganmu. Cepat pergi. Lin Suan melambaikan tangannya. Anda benar-benar mendekati kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang ungu yang berada di peringkat pertama? Beraninya kamu mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Mata semut air langit bersinar dengan cahaya yang menusuk. Para jenius di sekitarnya, Pangeran Moli, dan yang lainnya semuanya mencibir. Berani menyinggung semut air langit pasti akan berakhir tragis. Semut air langit sangat marah. Telapak tangannya terdorong keluar secara horizontal. Tiba-tiba, fragmen hukum air yang menakutkan terjalin, mewarnai seluruh void menjadi biru. Lautan mengerikan dan gelombang dahsyat menghancurkan kekosongan, langsung menyelimuti Lin Suan. Mati untukku. Ikatan laut. Serangan ini sangat mengerikan. Bahkan jika seorang halfsein diselimuti olehnya, dia akan hancur menjadi kabut berdarah karena kekuatan lautan yang mencekik. Lin Suan merasakan hukum fragmen air yang menakutkan membentuk kekuatan yang mencekik, mencoba menghancurkan tubuhnya. Namun, tubuhnya tidak mudah patah. Hukum fragmen air menghantam tubuhnya, menimbulkan suara berdentang. Rasanya seperti sejuta petir. Namun, Lin Suan duduk di sana, membiarkan pihak lain memukulnya tanpa bergerak sedikitpun. Saat air laut menghilang, masyarakat sekitar tercengang. Pupil semut air langit mengecil. Bagaimana mungkin dia tidak terluka? Dia merasa seperti sedang bermimpi. Lawannya seharusnya berubah menjadi kabut berdarah. Kenapa dia tidak terluka sama sekali? Tubuh macam apa yang dimiliki bocah sialan itu? Apakah dia masih manusia? Pangeran Moli dan yang lainnya juga terkejut. Jika lawannya tidak mengenakan armor tingkat atas, tubuhnya akan terlalu menakutkan. Anak baik, kamu memang punya beberapa keterampilan. Pantas saja kamu berani menjadi sombong dan melawanku. Namun, apakah menurut Anda tubuh Anda cukup kuat untuk menahan hukum air saya? Anda terlalu naif. Tekanan setan air, meledak. Saat semut air langit meraung, kekosongan di atas Lin Suan terus pecah, membentuk lubang hitam yang menakutkan. Fragmen hukum air yang tak berujung membentuk 9999 gelombang yang jatuh dari langit. Tekanannya terlalu kuat, orang-orang di sekitarnya memuntahkan darah dan terbang mundur, wajah mereka penuh ketakutan. Bahkan tubuh Yuheng dan saudara-saudaranya gemetar saat mereka mundur ke samping. Di bawah tekanan air, mereka tidak bisa menahan sama sekali. Bahkan jiwa mereka pun akan hancur. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Bibir semut air langit membentuk senyuman dingin. Kali ini, dia tidak percaya Lin Suan bisa menahannya. Menghadapi 9999 gelombang yang menakutkan, tubuh ilahi sembilan matahari Lin Suan bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi untuk melawan mereka. Saat berikutnya, dia melihat ke atas. Tanda emas melintas di matanya, berubah menjadi fragment hukum emas, membentuk cahaya pedang emas yang melesat ke atas. Pedangnya berdesir, dan void di sekitarnya benar-benar berwarna emas. Semua orang gemetar seolah-olah mereka tertusuk pedang. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. 3224 9999 gelombang menakutkan terbelah oleh pedang. Retakan mengerikan muncul di tengah dan tidak dapat disembuhkan. Apa, itu terbelah? Pangeran Molly dan yang lainnya terkejut. Pupil mata semut air langit mengecil. Ini tidak mungkin. Dia berteriak seperti orang gila. Di sisi lain, Lin Suan berdiri. Saat dia berdiri, cahaya pedang emas di tubuhnya memenuhi sembilan langit dan sepuluh negeri. Semua gelombang di kehampaan ditembus dan dilenyapkan oleh pedang Ki. Anda ingin melawan saya? Apa kamu yakin? Lin Suan bertanya dengan dingin. Kata-katanya berubah menjadi puluhan ribu cahaya pedang emas yang menekan kehampaan, menyebabkan pangeran Molly dan yang lainnya gemetar. Wajah semut air langit menjadi pucat. Kekuatan mengerikan dalam suara itu menyebabkan darah di tubuhnya bergejolak. Berengsek, siapa orang ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang pakar muda yang begitu menakutkan? Siapa kamu? Semut air langit bertanya dengan suara rendah. Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Saya Lin Woody. Yu Heng dan saudara-saudaranya berteriak kegirangan dari jauh. Haha, semut air langit? Sudah kubilang padamu bahwa Lin Gong Zi adalah orang nomor satu baru di papan jurang raka. Beraninya kamu menantangnya. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Lin Woody, nomor satu baru di Abyss Board. Kerumunan orang terkejut. Mereka tidak percaya sebelumnya dan mengira itu hanya lelucon. Tapi sekarang, mereka harus mempercayainya. Semut air langit sangat menakutkan. Dia adalah orang nomor satu di peringkat oranya. Namun kini, ia tertekan oleh aura Lin Woody dan tidak bisa melawan. Hanya orang nomor satu di peringkat ungu yang bisa melakukan hal seperti itu. Jadi itu adalah Lin Gong Zi. Mohon maafkan saya. Semut air langit mengepalkan tangannya dan berkata. Meskipun dia tidak mau, dia tidak berani melawan lagi. Aura yang dikeluarkan Lin Woody terlalu kuat. Lin Xuan mengangguk sedikit dan menyingkirkan cahaya pedang emas yang memenuhi langit. Dia duduk lagi dan menuang secangkir untuk dirinya sendiri. Yu Heng dan saudara-saudaranya menghela nafas lega dan berjalan mendekat. Mereka melihat sekeliling dengan bangga di mata mereka. Pangeran Molly juga keluar. Itu adalah Lin Gong Zi. Maaf-maaf. Saya ingin tahu apakah Tuan Mudalin akan memberi saya kehormatan dan mengizinkan saya menghibur Anda dengan baik. Pangeran Molly ingin mengikat Lin Xuan. Bagaimanapun, Lin Xuan adalah yang pertama di peringkat ungu. Mereka sangat kuat, jauh melebihi semut air surgawi dan yang lainnya. Jika dia bisa memenangkan kerajaan jatuh, maka dia pasti akan menjadi putra mahkota kerajaan jatuh. Selanjutnya, ia akan menjadi kaisar berikutnya. Tidak tertarik, Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Pangeran Molly mengerutkan kening. Saat ini, seorang pria berjubah hitam di sampingnya mendengus. Bocah, kamu benar-benar menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Pangeran memberimu wajah, dan kamu benar-benar berani menolak. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melangkah maju hanya karena dia menjadi nomor satu di papan peringkat? Dia benar-benar mendekati kematian. Jangan lupa, ini adalah tempat di mana Anda merasa paling nyaman. Pria ini adalah salah satu jenderal di bawah Pangeran Molly. Kekuatannya telah mencapai level calon sage, dan dia sangat kuat. Selain itu, dia mengembangkan hukum kegelapan. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam tes abis, dia sangat percaya diri. Sebelumnya, dia agak meremehkan semut air surgawi dan yang lainnya. Menurutnya, selama Pangeran mau, semua orang ini akan datang. Mereka akan tunduk pada Sang Pangeran. Tapi sekarang, Sang Pangeran telah menyampaikan undangan, dan pihak lain berani menolak. Hal ini membuatnya merasa sangat marah. Tidak baik, mendengar ini, ekspresi semut air surgawi berubah. Pangeran Molly mengangkat alisnya dan hendak menghentikannya. Saat berikutnya, mereka tercengang. Karena Lin Suan mendengus. Bising. Dengan lambayan tangannya, telapak tangan yang menyala melonjak dan langsung mengenai pria berjubah hitam itu, membuatnya terbang. Memukul. Suara jernih terdengar. Wajah pria berjubah hitam itu hancur. Enyah. Lin Suan berkata dengan dingin. Adegan ini terlalu mendadak. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan Yuhengshan bersaudara pun tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan begitu tegas. Dia berani memukul orang-orang di sekitar Pangeran Molly. Mengaum. Aku akan membunuhmu. Pria berjubah hitam itu terbang mendekat. Fragmen hukum hitam muncul di tubuhnya, dan aura mengerikan melonjak. Cahaya di sekitarnya tiba-tiba meredup seolah-olah akan menjadi malam. Jurang yang dalam. Pangeran Molly mengulurkan tangan dan menghentikannya. Dia kemudian berbalik dan menatap Lin Suan. Anda berani memukul orang-orang saya. Itu agak terlalu berlebihan. Tampaknya Pangeran Molly sedang marah. Orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Lin Suan menjabat cangkir teh di tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Orang-orangmu. Kemudian kendalikan mereka dengan baik. Jangan biarkan mereka berteriak di depanku. Karena kamu tidak punya hak. Arogan. Kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka sudah berpikir bahwa Pangeran Molly cukup sombong, tetapi mereka tidak berharap Lin Suan menjadi lebih sombong dari mereka. Tidak memenuhi syarat. Dia berkata bahwa Pangeran Molly dan yang lainnya tidak memenuhi syarat. Seberapa sombongnya itu. Bagus-bagus-bagus. Mendengar kata-kata arogan itu, Pangeran Molly sangat marah hingga dia tertawa. Saya tidak memenuhi syarat. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani berbicara seperti itu kepadaku. Sebelumnya, saya menghormati Anda sebagai anak ajaib dan menganggap Anda adalah bakat yang menjanjikan. Itu sebabnya saya mengundang Anda. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku. Ya ampun, kamu bisa melakukannya sekarang. Mengaum. Pria berjubah hitam itu meraum dan bergegas mendekat. Pada saat berikutnya, seluruh lantai tiga menjadi gelap gulita. Gelap sekali sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Setiap orang tampaknya telah kehilangan penglihatan dan indera jiwa mereka. Hukum kegelapan. Banyak orang berteriak ngeri dan bersembunyi di sudut, tidak berani menunjukkan wajah mereka. Yu Heng dan saudara-saudaranya juga kaget. Mereka dengan cepat bertahan dan pada saat yang sama, mereka dengan cepat mundur. Mereka tidak dapat menahan energi sama sekali. Lin Suan mendengus. Hukum kegelapan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat merampas semua cahaya? Izinkan saya memberitahu Anda hari ini, ada hukum yang kuat dan lemah. Suara Lin Suan terdengar. Pada saat berikutnya, hukum api menyinari tubuhnya dan membakar dengan ganas. Tubuh sembilan yang ilahi meletus dengan cahaya yang tak tertandingi. Tiba-tiba, seperti nyala api di kegelapan, muncul dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang melihatnya, dan mereka sangat terkejut. Surga sebenarnya bisa membubung dengan api. Hukum api orang ini sangat kuat. Memadamkan. Dalam kehampaan, suara dingin terdengar. Hukum kegelapan dengan cepat menelan api tersebut. Namun, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Apinya, sejak awal, menjadi semakin kuat. Akhirnya, seperti lautan api, mulai menyebar ke segala penjuru. Kegelapan memudar. Sesosok muncul di udara. Dia berhenti di situ dengan ekspresi canggung dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia adalah pria berjubah hitam. Pada saat ini, pria berjubah hitam sudah terbang di belakang Lin Suan dan siap menyerang. Namun, sebelum dia bisa bergerak, hukum kegelapannya telah dilanggar. Menyelinap menyerangku, Lin Suan menoleh, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengepalkan tangannya dan meninju. Dengan suara mendesing, pada saat ini, Lin Suan menjadi dewa api. Tinju keras itu berubah menjadi naga api yang menyebar dan menembus sembilan langit. Ledakan. Pria berjubah hitam itu terlempar dalam sekejap, tubuhnya terkoyak. 3.225. Ah! Dia berteriak dan berlari kembali ke sisi Pangeran Moli untuk memasang kembali tubuhnya. Wajahnya sangat pucat, dan matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Nyah! Lin Suan berkata lagi. Nak, kamu terlalu sombong. Pangeran Moli gemetar karena marah. Yefutian berada di wilayahnya dan dia memintanya untuk tersesat. Jika ini terungkap, bagaimana dia bisa bertahan di masa depan? Bagaimana dia bisa memperjuangkan posisi putra mahkota? Semuanya? Tolong bantu aku. Pangeran Moli berbalik dan membungkuk sedikit kepada para pemuda jenius di belakangnya. Apa? Para jenius di belakangnya tercengang. Mereka ada di sini untuk membantu Pangeran Moli, tetapi mereka tidak menyangka Pangeran Moli akan meminta mereka berurusan dengan orang nomor satu di papan peringkat abis. Mereka ragu-ragu. Jangan khawatir, aku juga punya ahli di sisiku. Saat dia berbicara, dua lelaki tua keluar dari sampingnya. Pada saat yang sama, lanjutnya. Orang ini kuat, tapi saya yakin dia tidak bisa menjadi nomor satu di papan peringkat. Mungkin dia hanya memiliki nama ungu dan keluar untuk memamerkan kekuatannya. Tidak bisakah kita menjatuhkannya jika kita bekerja sama? Jangan khawatir, selama kita menjatuhkannya, aku akan menggandakan kondisi yang aku janjikan padamu sebelumnya. Benar-benar. Murid para jenius menyusut. Gandakan jumlahnya. Ini terlalu murah hati. Mereka tidak setuju membantu Pangeran Moli tanpa syarat. Mereka pasti sudah menyetujui syaratnya. Namun jika syaratnya digandakan, mereka pun tidak akan bisa menolak. Baiklah. Semut air langit mengertakkan gigi dan mengangguk. Para jenius lain di sekitarnya juga mengangguk. Baiklah, ayo bekerja sama. Saya ingin melihat seberapa kuat anak ini. Para jenius melangkah maju. Di saat yang sama, ada dua tetua lainnya. Ada tujuh dari mereka. Tujuh setengah orang suci menghadapi Lin Suan bersama-sama. Orang-orang di sekitar mereka menjadi gila. Ya Tuhan, barisan ini terlalu kuat. Apakah dia benar-benar bisa menerimanya? Bahkan orang nomor satu di papan peringkat abis mungkin tidak akan mampu menerimanya. Lagipula, ada tujuh setengah biksu. Semuanya menakutkan. Sekarang mereka bekerja sama, mereka pasti kuat. Tuan, hati-hati. Yu Heng dan saudara-saudaranya juga berjalan. Mereka terlihat sangat gugup. Tujuh setengah biksu. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari mereka. Bahkan jika salah satu dari mereka menyerang, ketiga bersaudara itu harus bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Barisan seperti itu terlalu menakutkan. Oleh karena itu, mereka mulai mengkhawatirkan Lin Suan. Tuan muda, jika kita bertiga bekerja sama, kita dapat menahan salah satu dari mereka. Tidak, paling banyak, kita bisa bertarung melawan dua orang. Ada pun lima sisanya. Sebelum bos selesai berbicara, Lin Suan melambaikan tangannya. Tidak perlu, kalian cukup minggir dan menonton. Apa? Setelah beberapa saat, bosnya tertegun. Kedua saudara laki-laki di sampingnya juga tercengang. Apa maksudnya ini? Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin melawan tujuh half sein sendirian. Memikirkan kemungkinan ini, ketiga bersaudara itu menghirup udara dingin. Astaga, bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Lin Suan berjalan keluar, melihat ke depan, dan berkata dengan dingin, apakah kalian bertuju benar-benar ingin melawanku? Nak, jika kamu patuh meminta maaf sekarang, kami masih bisa memberimu jalan keluar. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Seorang tetua berkata dengan dingin, dia juga salah satu anak buah Molly. Menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya, bukan? Lin Suan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Anak ini, apakah dia benar-benar ingin berkelahi? Bagaimanapun juga, mereka adalah tujuh setengah biksu. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Para setengah biksu di sisi berlawanan juga merasa marah, dan kemudian wajah mereka menjadi gelap. Mata mereka dipenuhi amarah yang mengerikan. Beraninya dia meremehkan mereka. Anak baik, kamu sungguh sombong. Namun, saya ingin tahu apakah Anda memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Hei Yuan mencibir. Dia pertama kali menggunakan hukum kegelapan. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, dan jari-jarinya tidak terlihat di depannya. Pada saat yang sama, ketujuh setengah biksu di sisi berlawanan bergegas mendekat. Ini sudah berakhir. Anak itu benar-benar mati kali ini. Ini adalah pemikiran di benak setiap orang. Lin Suan mendengus dingin. Cahaya mengerikan keluar dari tubuhnya, dan dia langsung melanggar hukum kegelapan. Saat ini, ketujuh setengah biksu masih berada di hadapannya, dan mengelilinginya dengan erat. Pedang kegelapan. Di tangan Hei Yuan, hukum kegelapan terkondensasi menjadi pedang iblis hitam pekat, memancarkan Aura Dingin. Pedang itu menusuk ke arah kepala Lin Suan. Berdengung. Di sisi lain, sebuah batang biru ditekan dari langit seperti gunung. Kekosongan itu langsung meledak. Fragmen hukum yang mengerikan menari-nari di udara. Yang menyerang adalah semut air langit. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki penampilan yang tampan, tetapi sangat ganas. Tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Sisik putih keperakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Dia adalah salah satu dari 10 ribu ras kuno, keturunan semut bertanduk surgawi kuno. Semut bertanduk surgawi kuno memiliki kekuatan besar dan kekuatan tak terbatas. Semut air langit mewarisi garis keturunan ini, jadi kekuatannya sangat mengerikan. Apalagi yang dipahaminya adalah hukum air. Dengan aura mengerikan, dia langsung menghancurkan segalanya. Semua orang merasa tubuh mereka akan roboh. Lima halfsein lainnya juga menyerang dengan ganas. Masing-masing sangat menakutkan. Ini sudah berakhir. Yu Heng bersaudara dan yang lainnya gemetar. Jika mereka menghadapi serangan seperti itu, mereka mungkin akan langsung berubah menjadi abu. Lin Suan menghadapi serangan mengerikan dari tujuh setengah orang suci dan berteriak dengan marah. Segera, telapak tangannya menari, dan kekuatan pemusnahan membentuk pusaran di sekelilingnya. Segera, semua serangan dengan cepat runtuh di bawah hukum pemusnahan. Untuk benar-benar bisa menetralisir serangan kami, kami benar-benar meremehkanmu. Tapi terus kenapa? Kali ini, kami bertuju bergandengan tangan, bisakah kamu menetralisirnya? Seorang lelaki tua mencibir. Memang benar demikian, meskipun serangan ketujuh orang itu redup, mustahil untuk menghancurkan mereka. Terutama serangan semut air langit, hampir tidak terpengaruh. Lin Suan mendengus dingin dan mendesak hukum pemusnahan lagi, akhirnya menghancurkan serangan dua orang. Namun, meski serangan lima orang lainnya redup, mereka masih menghancurkan pecahan hukum pemusnahan. Hahanak, mari kita lihat kemampuan apa yang kamu miliki kali ini. Pergilah ke neraka untukku. Orang-orang ini ganas. Lin Suan tidak takut. Dengan lambayan telapak tangannya, gelombang laut yang tak terbatas kembali melonjak. Laut tak berbatas langsung membentuk kekuatan lunak, membuat serangan orang-orang ini seolah memasuki rawa, dihadang lagi. Hukum air. Pupil mata semut air langit menyempit. Pihak lain sebenarnya juga mengetahui hukum air. Anak ini sebenarnya memahami dua jenis hukum. Ini sungguh mengejutkan mereka. Ekspresi semut air langit tampak serius. Dia ingat bahwa pihak lain juga harus mengetahui hukum emas. Sebelumnya, hukum emas itulah yang membelah serangannya dengan pedang. Astaga, mungkinkah dia mengetahui tiga jenis hukum? Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi dingin. Hari ini, dia mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan orang ini. Kekuatan hukum Lin Suan berada di luar imajinasi mereka. Karena itu, fragment hukum air mematahkan serangan ketiga orang itu lagi. Pada akhirnya, hanya tersisa tiga orang. Mereka adalah Hei Yuan, semut air langit, dan lelaki tua itu. Ketiganya menyerbu melalui air laut dan menyerbu menuju Lin Suan. Kali ini, kamu tidak memiliki kemampuan khusus apapun, bukan? Mari kita lihat bagaimana Anda bisa menghindarinya. 3.226 Lin Suan sangat tenang saat dia melihat tiga orang yang menyerangnya. Apakah dia tidak mempunyai kekuatan super lelucon yang luar biasa? Sinar pedang kiemas ditembakkan dari tangan kirinya dan menebas semut air langit. Tangan kanannya berubah menjadi matahari dan menyerang Hei Yuan. Adapun tetua berjubah hitam, dia tidak peduli sama sekali. Ledakan Saat berikutnya, suara yang menggemparkan bumi terdengar. Pedang aturan emas merobek serangan semut air langit. Tak hanya itu, lengan Skywater-an pun kembali hancur. Dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Hei Yuan juga tidak menjalaninya dengan mudah. Tinju emas itu mekar dengan nyala api yang tak tertandingi seperti matahari sungguhan. Dia masih mengeluarkan darah, dan sila yang ada padanya hampir terbakar. Dia menjerit sedih dan terbang juga. Melihat ini, orang-orang di kejauhan terkejut. Pangeran Molly menahan nafas. Karena mereka masih punya satu orang lagi. Memang itulah yang terjadi. Orang tua berjubah hitam terakhir tersenyum dingin. Hebat, dia terlalu ceroboh. Meskipun dia telah mengalahkan dua halsein, dia masih memilikinya. Serangannya pasti bisa melukainya dengan parah. Jika beruntung, dia bahkan bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Dentang Kekuatan super di tangannya meledak ke arah linsuan, meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. Ruang di sekitarnya mulai pecah dengan cepat. Retakan besar mulai muncul satu demi satu. He he, kamu sudah mati sekarang. Tetua berjubah hitam itu mencibir. Namun tak lama kemudian, senyumannya membeku. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu belum mati. Dia tercengang. Di langit penuh energi, linsuan menoleh dan menatapnya dengan mata dingin. Oh tidak, dia tidak terluka. Fisiknya terlalu kuat. Tubuh macam apa ini? Tetua berjubah hitam itu sangat ketakutan. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Ah! Dia berteriak ketika tubuhnya terbelah dua. Pedang aturan emas jatuh dari langit dan membelah kekosongan. Pada saat yang sama, itu membelah sesepuh berjubah hitam. Ah! Patriark berjubah hitam berteriak kesakitan. Fragmen hukum di tubuhnya berkelebat dengan cepat saat dia mencoba memasang kembali tubuhnya. Linsuan mendengus dengan dingin. Dengan ayunan pedang emasnya, pecahan aturan logam berubah menjadi teratai emas yang sekali lagi menyelimuti sosok lelaki tua itu. Dia mengeksekusi mata ilahi rahasia surgawi, dan pupil emasnya dikombinasikan dengan fragmen hukum api untuk mengeksekusi teknik rahasia pembakaran jiwa. Itu menyulut jiwa lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam itu berteriak seperti orang gila saat dia langsung terbunuh. Apa? Mati? Seorang halfsein dibantai tanpa ampun begitu saja. Orang-orang itu semua tercengang. Mereka tidak berani mempercayai apa yang terjadi di depan mata mereka. Terutama pangeran Molly dan yang lainnya. Tubuh mereka gemetar dan hampir berlutut di tanah. Bukankah ini terlalu kuat? Tujuh halfsein menyerang, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Sebaliknya, mereka disakiti olehnya. Dia bahkan telah membunuh seorang halfsein. Rekor pertempuran seperti ini sungguh tak terbayangkan. Setelah membunuh lelaki tua berjubah hitam itu, Lin Xuan menoleh dan menatap semut air langit, Hei Yuan, dan yang lainnya. Seketika itu juga, kenam setengah biksu itu gemetar. Kulit kepala semut air langit dan Hei Yuan hampir meledak. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Terlalu kuat. Sial, mungkinkah dia benar-benar menduduki peringkat pertama? Saat ini, mereka tidak lagi berani ragu. Kekuatan semacam ini sungguh menakutkan. Sekarang, mereka harus memikirkan cara menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Melihat aura Lin Xuan semakin kuat, seolah-olah dia tidak berniat berhenti. Dia dengan cepat berteriak. Berhenti? Jangan bertengkar lagi. Ledakan. Lin Xuan tidak memperhatikan kata-kata pihak lain. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan telapak tangannya, disertai dengan hukum yang menakutkan, meledak. Pukulan ini sangat berat, seolah-olah ratusan ribu gunung menekan dari langit. Fragmen hukum bumi meluncur dengan tinju yang menakutkan. Jangan bertengkar lagi. Lelucon yang luar biasa. Orang-orang ini ingin membunuhnya. Sekarang mereka tidak bisa mengalahkannya. Mereka menyerah. Tidak ada logika seperti itu di dunia ini. Ledakan. Pukulan Lin Xuan sangat kuat. Di seberangnya, Hei Yuan, semut air langit, dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mereka dengan cepat menghindar, tapi area yang dicakup oleh tinju itu terlalu lebar. Mereka tidak bisa mengelak. Belum lagi mereka, bahkan pangeran Moli berada dalam jangkauan serangan pukulan ini. Perisai Dewa Laut. Semut air langit meraung dengan marah ketika hukum air yang tak terbatas membentuk perisai cahaya yang tebal di sekelilingnya. Itu seperti seratus ribu gelombang laut yang mengelilinginya. Hei Yuan juga menyatu dengan kegelapan, seolah dia telah berubah menjadi awan hitam. Half Sein lainnya juga dengan cepat bertahan. Bahkan pangeran Moli mendengus dingin. Tanda iblis abu-abu muncul di tubuhnya. Ledakan. Setelah serangan ini, langit runtuh dan bumi retak. Kekosongan itu retak. Seluruh pavilion gerakan spiritual bergetar tanpa henti. Array di sekitarnya berkedip-kedip, seolah-olah akan pecah. Itu terlalu menakutkan. Jika bukan karena perlindungan jajaran teratas pavilion gerakan spiritual, serangan ini akan mengubahnya menjadi abu. Setelah serangan ini, darah para setengah biksu mendidih. Wajah mereka memucat. Ekspresinya sangat serius. Serangan ini terlalu kuat. Seolah-olah ada bintang yang menekan mereka. Bahkan tulang mereka pun terbelah. Ledakan. Setelah satu pukulan, pukulan lainnya datang. Lin Suan menggunakan hukum bumi, yang menjadi semakin berat. Seolah-olah benar-benar mengusung dunia bintang untuk melawan-lawannya. Pegunungan berkabut muncul di langit. Satu demi satu, tingginya puluhan ribu kaki. Kekuatan super ini membuat orang-orang ini berteriak ketakutan. Berhenti. Kami mengaku kalah. Berhenti berkelahi. Semut air langit juga berteriak. Banyak tulangnya yang patah. Pangeran Moli meraung dan dengan cepat menyerang. Aku adalah pangeran dari negara yang jatuh. Jika kamu membunuhku, aku akan pastikan kamu tidak bisa meninggalkan bintang jatuh. Bersenandung. Begitu pangeran Moli selesai berbicara, petir biru jatuh dari langit di antara bayangan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Itu berubah menjadi bayangan pedang dan langsung membelah tubuh pangeran Moli. Jiwa pangeran Moli menjerit. Dia berkumpul kembali dengan tubuhnya dan dengan cepat mundur. Setengah biksu di sekitar mengepung pangeran Moli dan melindunginya. Pada saat yang sama, mereka ketakutan. Bagaimana bisa Yefutian membelah seorang pangeran hanya dengan satu gerakan di bawah perlindungan begitu banyak setengah biksu. Ini terlalu dikuasai. Saya salah sebelumnya. Mohon maafkan saya. Semut air langit tidak berani sombong lagi. Dia segera meminta maaf. Di sampingnya, Hei Yuan masih ingin melawan, tapi saat berikutnya, dia dipukul lagi. Dia juga dengan cepat memohon belas kasihan. Lin Gongzi, aku salah. Saya minta maaf. Setengah biksu di sekitarnya semuanya meminta maaf. Untuk sesaat, tidak ada yang berani melawan Lin Suan. Lin Suan menarik tinjunya, tetapi pecahan hukum bumi masih berputar-putar di langit. Ribuan gunung menekan langit, membuat orang sulit bernapas. Dia melihat ke depan dan berkata dengan dingin, apakah permintaan maaf saja sudah cukup? Aku bisa mengambil nyawamu, tapi kamu harus mematahkan lenganmu sendiri dan menusuk hatimu sendiri dengan pedang bela diri. Ini adalah hukuman yang biasanya digunakan oleh sekte besar di Tanah Suci untuk menghukum murid yang melanggar peraturan. Sekarang, Lin Suan ingin menggunakan hukuman ini untuk menghadapi semut air langit, Hei Yuan, dan yang lainnya. Mendengar ini, ekspresi semut air langit, Hei Yuan, dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Jika mereka melakukan hal itu, bukankah mereka akan mengakui bahwa mereka adalah Junior Yefutian? Bagaimana mereka bisa menerima hal itu? 3.227 Anda tidak mau, Lin Suan menyipitkan matanya. Tiba-tiba, hukum bumi turun dari langit. Fragmen hukum api berputar di sekelilingnya, dan pedang ringan hukum emas mengalir di antara telapak tangannya. Tindakan Lin Suan membuat Skywater An, Hei Yuan, dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bertindak, mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Jadi saat berikutnya, orang-orang ini mengertakan gigi dan meraung. Cahaya hukum memotong lengan mereka. Kemudian ia membentuk pedang ringan dan menusuk jantung mereka. Uff! Salju setengah suci turun, dan pemandangan itu sangat mengejutkan. Para ahli yang menyaksikan pertempuran itu semuanya tercengang. Ya Tuhan, apakah orang-orang ini benar-benar sujud? Beberapa setengah biksu tercengang. Hukuman yang kejam, tapi mereka semua menundukkan kepala ke Lin Suan. Lin Suan memalingkan muka dari orang-orang ini, dan kemudian ke pangeran Moli dan yang lainnya. Dia berkata dengan dingin, Bagaimana denganmu? Apa? Wajah pangeran Moli menjadi gelap. Sial, apakah Yefutian ingin dia menggunakan hukuman yang sama? Bagaimana dia bisa tunduk pada orang lain? Bagaimanapun, dia adalah pangeran dari negeri jatuh. Nak, kamu terlalu sombong. Kamu ingin aku sujud padamu. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku punya beberapa kartu truf yang tidak ingin aku gunakan. Tapi karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Penatua huyuyu, keluar! Saat suara pangeran Moli jatuh, kekosongan di belakangnya hancur, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah seorang tetua dengan sepasang sayap abu-abu di punggungnya. Dia memancarkan aura yang mengerikan dan luar biasa. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan seluruh dunia mulai berguncang. Semua orang terkejut. Hei Yuan, semut air langit, dan murid lainnya mengecil. Seorang setengah biksu, dan dia adalah seorang yang sangat kuat. Apakah ini pelindung? Mereka tercengang. Mereka tidak menyangka pangeran Moli memiliki pelindung. Penatua huyuyu keluar. Dia memandang Lin Suan dengan ekspresi serius. Alasannya adalah karena dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari tubuh Lin Suan. Dia adalah seorang ahli. Kita tidak bisa bertarung di sini. Kenapa kita tidak bertarung di luar? Kata Penatua huyuyu dengan dingin. Oke. Lin Suan melangkah keluar. Keduanya keluar dari pavilion gerakan roh. Penatua huyuyu tertawa panjang dan memberitahu penguasa kota untuk mengaktifkan platform pertempuran kuno. Suaranya bergema di seluruh kota. Seketika, semua orang tercengang. Apa, platform pertempuran kuno? Seseorang ingin mengaktifkan platform pertempuran kuno. Astaga, siapakah yang menginginkan pertarungan hidup dan mati? Platform pertempuran kuno belum dibuka selama lebih dari seribu tahun, bukan? Orang-orang ini semuanya gila. Hei Yuan, semut air langit, dan yang lainnya juga sangat terkejut. Yu Heng bersaudara sangat gugup. Pangeran Moli menyeringai dingin. Dia yakin pada pelindungnya. Di dalam kota, tanah bergetar dan formasi susunan bergemuruh. Platform pertempuran kuno perlahan muncul. Platform pertempuran ini sangat sederhana dan tanpa hiasan. Selain itu, ukurannya sangat besar, dan ditutupi dengan tanda dao. Ini adalah tempat para ahli bertarung di zaman kuno. Faktanya, itu ternoda oleh darah ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu disertai dengan aura yang mengerikan. Ayo, Penatua Hei Yu mendarat di platform pertempuran kuno dan memandang Lin Suan. Biarkan saya melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Pangeran Moli. Platform pertempuran kuno, pelindung. Lin Suan menyipitkan matanya dan berbicara. Seseorang seperti dia pantas mendapatkan pelindung. Dia mungkin bahkan tidak bisa berjalan di atas dao. Suara Lin Suan dipenuhi dengan penghinaan. Pelindung adalah konfigurasi yang hanya dimiliki oleh para jenius top. Namun, di mata Lin Suan, Pangeran Moli bukanlah seorang jenius. Dia mungkin hanya seorang seniman bela diri biasa. Dia bahkan mungkin kalah dengan seniman bela diri biasa. Ketika yang lain mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Wajah Pangeran Moli sangat gelap. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Penatua Hei Yu, bunuh dia untukku. Tidak ada yang berani meremehkannya seperti ini. Tidak ada gunanya berbicara. Ayo lakukan. Penatua Hei Yu mendengus dingin. Tiba-tiba, dia melolong panjang. Hukum kelabu berputar di langit, membentuk pagoda abu-abu. Itu melayang ke atas dan ke bawah. Hukum yang jatuh. Saat Hei Yuan, semut air langit, dan yang lainnya melihat ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Dia benar-benar telah memahami hukum kejatuhan. Astaga, Lin Suan itu mungkin dalam bahaya. Ya, hukum yang jatuh. Namun, hukum di bintang jatuh pasti akan lebih kuat jika digunakan di sini. Anak itu mungkin akan sulit untuk dihadapi. Setengah biksu di sekitar mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Tak satu pun dari mereka yang optimis dengan peluang Lin Suan. Yu Heng dan saudara-saudaranya semakin gugup. Hukum yang gagal. Mereka hampir pingsan karena ketakutan. Mereka tidak tahu apakah Lin Gong Zi bisa menahannya. Lin Suan menyipitkan matanya. Hukum yang gagal. Baiklah, izinkan saya mengalaminya sendiri. Dia bahkan tidak takut jatuh ke jurang maut. Mengapa dia takut dengan hukum yang jatuh? Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Fragmen hukum kebakaran yang tak terhitung jumlahnya membentuk gagak emas. Ia mengikuti telapak tangannya dan mendorong keluar. Ledakan. Gagak emas melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Lautan api memenuhi langit, mewarnai seluruh langit menjadi merah. Platform pertempuran kuno yang besar telah diselimuti seluruhnya. Berdengung. Gelombang energi ini secara langsung mengaktifkan susunan di panggung pertarungan. Prasasti daun muncul dan menutupi langit, menyelimuti platform pertempuran sepenuhnya. Para penonton di luar menghela nafas lega. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan dampak energi ini. Dia sebenarnya berani mengambil inisiatif menyerang. Penatua Huiyu meraung dan melambaikan tangannya. Segera, pagoda abu-abu di atas kepalanya turun dengan cepat. Ada tanda menakutkan di pagoda. Seiring dengan pecahan hukum jatuh, aura yang menggantung berubah menjadi bayangan jurang jatuh dan menyelimuti linsuan. Dengan ledakan, dia bertabrakan dengan golden crow. Saat berikutnya, energi memenuhi langit. Fragmen hukum yang tak ada habisnya mengelilingi mereka ke segala arah. Setelah satu pertukaran, keduanya berhenti. Linsuan berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak tenang. Di seberangnya, Penatua Huiyu tertawa keras. Bagus, tidak buruk. Anda memang seorang jenius top. Dalam delapan ratus tahun terakhir, sebagai penjaga, saya telah membunuh banyak orang jenius. Hari ini, Anda tidak terkecuali. Dia meraung dan sayap abu-abu di punggungnya mengepak dengan cepat, meninggalkan bayangan di langit. Dalam sekejap, dia berubah menjadi sambaran petir hitam dan bergegas mendekat. Pagoda abu-abu di atas kepalanya juga terus menyerang. Hukum yang jatuh menyebabkan seluruh platform pertempuran berada dalam kekacauan. Jatuh cinta padaku. Hukum kejatuhan tidak hanya kuat, tetapi juga dapat mempengaruhi jiwa seseorang, menyebabkan mereka terjatuh dan tidak ingin bertarung. Mereka akan menjadi depresi dan akhirnya berubah menjadi tumpukan tulang. Ketika hukum kejatuhan muncul, para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran dari jauh menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka memiliki hati yang berat dan sepertinya ingin bunuh diri. Lin Suan adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Jiwanya merasakan dampak yang sangat kuat, tapi segera, dia mendengus dingin. Anda ingin menghancurkan jiwa saya hanya dengan hukum yang jatuh. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Mati untukku. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung. Ekspresi Lin Suan sangat ganas. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menggigit. Pedang hukum emas bersinar dan menebas dengan jiwa pedang naga besar. 3.228 Dentang Hukum logam berfokus pada serangan, dan jiwa pedang naga dapat menghancurkan segalanya. Ketika keduanya digabungkan, kekuatannya benar-benar sangat menakutkan. Pedang itu membelah kabut abu-abu, dan bahkan pecahan nomologis terlemah pun terpotong. Pagoda abu-abu itu terlempar oleh pedang, dan terus bergetar. Sangat kuat. Melihat ini, murid-murid Penatua Grey Robe menyusut. Pedang kilawannya begitu tajam hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Saat berikutnya, dia berteriak, karena dia menemukan bahwa cahaya pedang menjadi menakutkan lagi. Itu seperti naga emas, bergegas ke arahnya. Bersenandung. Pada saat yang sama, gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, mengelilinginya. Ada juga gelombang mengerikan di atas dan di bawahnya, yang akan menelannya. Oh tidak, tiga hukum. Penatua Grey Robe sangat ketakutan. Dia berteriak dan melakukan teknik rahasia. Ledakan. Serangan ketiga hukum tersebut menghancurkan dunia dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Setengah biksu di sekitar mereka gemetar. Pangeran Molidan yang lainnya juga pucat. Itu terlalu kuat. Mereka tidak bisa menolaknya sama sekali. Dia bertanya-tanya apakah tetua berjubah abu-abu bisa memblokirnya. Mereka khawatir tentang Lin Suan, tetapi dalam sekejap, mereka menemukan bahwa situasinya telah berubah secara mengejutkan. Lin Suan terlalu kuat. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia melihat apa yang terjadi dengan mata cuaca Tuhan. Dia melihat Penatua Grey Robe mengendalikan pagoda yang jatuh untuk memblokirnya. Itu diperbaiki dalam kekosongan. Di belakangnya, ada celah besar, sangat mirip dengan Faling Abis. Retakan besar itu menelan seluruh energi dan hukum di sekitarnya. Apakah ini ilusi dari Faling Abis? Apakah dia melakukannya dengan paksa? Lin Suan terkejut. Itu memang hukum kejatuhan. Di Faling Star, itu sangat kuat. Memang, jika berada di tempat lain, Penatua juga abu-abu akan terbunuh. Tapi di bintang jatuh, ada aura jatuh di mana-mana. Dan dengan Faling Abis, Penatua Grey Robe telah memahami hukum kejatuhan dan dapat melakukan semua aura yang jatuh di dunia. Dia bahkan bisa menggunakan sebagian dari kekuatan Faling Abis. Itu diblokir. Pangeran Molly dan yang lainnya menghela nafas lega. Hei Yuan, semut air langit, dan yang lainnya sangat terkejut. Penatua Hei Yu ini benar-benar terlalu menakutkan. Tidak heran dia bisa menjadi pelindung Dao. Memang itulah yang terjadi. Dengan adanya dia di sini, maka seorang setengah biksu biasa tidak akan bisa menyakiti Pangeran Molly sama sekali. Belum lagi para halfsein biasa, bahkan tiga atau empat halfsein pun tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Namun, bisakah dia benar-benar melawan Lin Suan? Lin Suan telah melukai tujuh halfsein hanya dengan satu tebasan pedangnya. Lin Suan dengan dingin mendengus, berubah menjadi bayangan pedang, dan bergegas keluar. Hukum yang mengerikan menari-nari di tubuhnya saat dia langsung tiba di depan Penatua Huiyu. Telapak tangannya seperti kepala naga, meraih ke depan. Sialan, blokir untukku. Penatua berjubah abu-abu mengendalikan pagoda di atas kepalanya untuk turun dan terus berkembang. Seolah-olah sebuah gunung besar berdiri di depannya. Dentang. Suara mengerikan terdengar. Telapak tangan Su Chen mendarat di pagoda dan langsung menembusnya. Kemudian, dengan goyangan lengannya, pagoda itu jatuh dan hancur berkeping-keping. Itu terlalu kuat. Lin Suan telah menguasai enam fragment hukum. Serangan biasa yang dilakukannya memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Pagoda yang jatuh tidak dapat menghalanginya sama sekali. Melihat ini, kulit kepala elder Huiyu menjadi mati rasa. Tanda abu-abu muncul di antara alisnya dan jurang di belakangnya menjadi lebih padat. Dia ingin melarikan diri, tetapi saat berikutnya, telapak tangan emas itu menangkapnya. Dengan ledakan, dia hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut berdarah. Darah mengalir dari tubuh bagian atasnya, menembus udara dan mendarat di platform pertempuran kuno, menimbulkan suara-suara yang menggelegar. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Astaga, mungkinkah penatua Huiyu telah terbunuh? Wajah Pangeran Moli juga menjadi gelap. Lin Suan mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Dia membuka mata ketuhanan rahasia surgawi dan melihat sekeliling. Lalu dia mencibir. Dia benar-benar belum mati. Kabut berdarah di langit semuanya menyatu menjadi ilusi jurang yang jatuh. Sosok ilusi itu sungguh nyata. Pada saat berikutnya, ilusi itu berkembang dengan cahaya, dan sepasang mata muncul di celah itu. Namun, tidak ada mayat. Sebaliknya, ada aura jatuh yang tak ada habisnya. Masing-masing bagaikan pita cahaya, melingkari dirinya. Dalam sekejap, Lin Suan diikat seperti pangsit. Kekuatannya sangat aneh. Sepertinya ingin menariknya ke dalam ilusi jurang yang jatuh. Jatuh ke neraka selamanya. Suara ganas datang dari ilusi. Permainan anak-anak. Lin Suan diselimuti oleh aura yang jatuh, tapi dia tidak takut. Dia meraung, dan tubuh sembilan matahari berkembang dengan miliaran sinar cahaya. Di atasnya, api ilahi sembilan matahari menyala. Setiap nyala api membawa fragmen hukum api. Ah! Dengan raungan yang mengguncang sembilan surga, dia meninju dan menendang seperti dewa perang. Tiba-tiba, aura yang jatuh di tubuhnya hancur. Di depannya, dalam ilusi jurang yang jatuh, terdengar erangan teredam. Jelas sekali, orang di dalam mendapat serangan balik. Benar saja, di saat berikutnya, di lembah ilusi jurang yang jatuh, sesosok tubuh perlahan mengembun, tumpang tindih dengan sepasang mata. Suara mendesing. Tubuh Elder Huiyu muncul. Wajahnya sedikit pucat, dan ekspresinya sangat dingin. Di sekelilingnya, aura jatuh yang tak terhitung jumlahnya membawanya, seolah-olah dia adalah utusan dari jurang neraka. Nak, kamu sangat kuat, sangat kuat hingga melampaui ekspektasiku. Saya telah melihat banyak orang jenius, dan saya juga melihat banyak orang jenius dari luar dunia. Namun, tidak ada orang yang sekuat Anda. Namun, Anda seharusnya tidak memprovokasi saya, dan Anda tidak seharusnya menyerang saya. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Mengikuti kata-kata Penatua Huiyu, aura jatuh di sekitarnya terus melonjak. Keluarlah, malaikat jatuh. Telapak tangan Elder Huiyu terus membentuk segel. Dengan teriakan keras, tanda putih keabu-abuan muncul di antara alisnya. Aneh sekali. Pada saat yang sama, darah setengah suci di dalam tubuhnya mengalir keluar. Sepertiganya mengembun di sebelah kiri, dan sepertiganya mengembun di sebelah kanan. Adapun tubuh Penatua Huiyu, langsung mulai layu. Namun, masih tersisa sepertiganya. Oleh karena itu, dia tidak akan mati, tetapi vitalitasnya akan sangat rusak. Malaikat jatuh, mengembun. Penatua Huiyu terus mendekat. Hukum yang jatuh dan darah setengah sucinya dengan cepat memadat. Di saat yang sama, sepertinya ada suara aneh antara langit dan bumi. Ilusi jurang yang jatuh menjadi lebih solid. Melihat pemandangan ini, semua orang gemetar, seolah-olah ada makhluk kuat yang akan turun. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Digi Yuheng dan saudara-saudaranya bergemeletuk. Semut air langit juga berteriak. Mungkinkah itu legenda jurang yang jatuh? Legenda, orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. 3229. Semut air langit buru-buru menjelaskan. Rumor mengatakan bahwa Valen Abis sangat menakutkan. Saat itu, pertempuran yang menghancurkan bumi telah terjadi di sini. Bahkan dikatakan bahwa dewa telah berpartisipasi dalam pertempuran. Banyak ahli yang tewas dalam pertempuran itu. Rumor mengatakan bahwa ada ras kuno yang disebut ras malaikat jatuh. Ada beberapa ahli dari ras malaikat jatuh yang meninggal di sini. Dan ada lebih dari satu. Setelah mereka mati, jiwa mereka tertidur lelap di Valen Abis. Rumor mengatakan bahwa pemanggilan pengorbanan yang kuat dapat memanggil sisa jiwa mereka untuk berperang. Namun, metode seperti itu hanya ada di legenda. Tidak ada yang mengira Penatua Huiyu dapat menggunakannya. Ada hal seperti itu. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Pangeran Moli mendengus dingin. Mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Dia memiliki keyakinan yang tidak terbatas pada Penatua Huiyu. Lin Suan mengerutkan kening. Perlombaan malaikat jatuh. Dia melihat dua malaikat jatuh telah terbentuk di kedua sisi Penatua Huiyu. Kedua malaikat jatuh itu mengenakan armor perang kuno. Tubuh mereka berwarna putih keabu-abuan, dan sayap jatuh di punggung mereka. Mereka memancarkan cahaya yang menakutkan. Pergi, robek dia sampai hancur. Penatua Huiyu mendengus dingin, dan kedua malaikat jatuh dengan cepat menyerbu. Ledakan. Lin Suan tidak takut. Dia menggunakan hukum pedang untuk melawannya. Ketiganya bertarung sengit. Penatua Huiyu tidak maju. Sebaliknya, dia fokus pada pembentukan segel di belakangnya. Dia harus menjaga kedua malaikat jatuh itu. Menurutnya, begitu kedua malaikat jatuh muncul, pihak lain pasti akan mati. Ledakan. Pedang Lin Suan mengenai malaikat jatuh dan mengirimnya terbang. Namun, dia tercengang di saat berikutnya. Dia menemukan bahwa malaikat jatuh hanya dikirim terbang mundur, dan dia segera kembali. Armor perang lama di tubuhnya tidak rusak. Tubuh yang tangguh. Lin Suan sangat terkejut. Ah! Di saat yang sama, malaikat jatuh lainnya mengeluarkan teriakan keras. Jiwa orang yang tak terhitung jumlahnya akan ditembus. Mereka dengan panik mundur. Lin Suan juga terpengaruh oleh serangan jiwa malaikat jatuh. Huh! Dia mendengus dingin. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya mengeluarkan raungan naga yang keras untuk melawan. Kedua gelombang suara itu bertabrakan di langit. Sial! Dia benar-benar memblokirnya. Itu tidak mungkin. Itu adalah sisa jiwa dari ahli ras malaikat jatuh kuno. Bagaimana dia memblokirnya? Di kejauhan, Penatua Huiyu berteriak seperti orang gila. Tidak disangka bahwa gerakannya ini tidak dapat melakukan apapun pada pihak lain. Wajahnya muram saat dia membentuk segel lagi dengan telapak tangannya. Berengsek. Membunuh. Robek dia hingga berkeping-keping. Dari dua malaikat jatuh, salah satunya menggunakan tubuh fisiknya yang kuat untuk melawan Lin Suan dalam pertarungan jarak dekat. Yang lain menggunakan serangan jiwa aneh untuk melancarkan serangan diam-diam. Dia tidak percaya pihak lain tidak akan terluka. Fisik yang sangat kuat, serangan jiwa yang mengerikan. Sudah lama sekali saya tidak bertemu lawan yang begitu menarik. Kalian layak mendapatkan kekuatan penuhku. Lin Suan mengangkat kepalanya dan tertawa. Mata dewa rahasia surgawi, buka. Tubuh sembilan yang ilahi, buka. Jiwa pedang naga hebat, buka. Lin Suan meraung tanpa henti. Mata emasnya membawa hukum yang menakutkan. Tubuh sembilan yang membawa pecahan hukum api. Jiwa pedang naga besar meraung dan menyatu dengan hukum logam. Hukum bumi dan hukum air terus berenang mengelilinginya. Lin Suan memiliki kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya saat ia terus bertarung dengan dua malaikat jatuh. Dengan keras, jiwa pedang naga besar meraung dan membelah malaikat jatuh menjadi dua bagian dari tengah. Selain itu, pusaran hitam tiba-tiba muncul di mata emasnya. Hukum pemusnahan dikombinasikan dengan teknik mata langsung menelan sisa jiwa malaikat jatuh lainnya. Setelah lebih dari seratus gerakan, kedua malaikat jatuh dihancurkan oleh Lin Suan. Apa? Bahkan malaikat jatuh tak bisa mengalahkannya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Hei Yuan dan yang lainnya berteriak ketakutan. Pangeran Mo Yuan sangat ketakutan. Murid Penatua Huiyu mengerut. Mustahil. Dia berteriak seperti orang gila. Namun, pada saat berikutnya, dia ketakutan. Pedang Lin Suan menebasnya menjadi dua bagian dengan percikan. Tendangan lain merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Tidak, hentikan. Penatua Huiyu berteriak dengan gila. Hantu di belakangnya yang jatuh ke dalam jurang menjadi semakin kokoh. Dia menghilang lagi, hanya menyisakan sepasang mata yang melayang ke atas dan ke bawah di celah besar. Saya memiliki hantu yang jatuh ke dalam jurang. Aku tidak percaya kamu bisa membunuhku. Penatua Huiyu meraung dengan marah. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan, tidak mungkin Lin Suan membunuhnya. Aku tidak bisa menyakitimu. Kamu terlalu bodoh. Lin Suan menginjak tanah. Dia memegang hukum logam di tangan kirinya dan hukum air di tangan kanannya. Dia mengulurkan kedua tangannya dan meraih kedua sisi celah jurang. Lalu, dia merobeknya. Ledakan, ledakan. Langit runtuh dan bumi terbelah. Sebuah pemandangan yang mengerikan terjadi. Lin Suan seperti Tuan yang tiada taranya saat ia merobek hantu yang jatuh ke dalam jurang menjadi dua. Ah! Mengikuti aumannya, tidak hanya hantu yang jatuh ke dalam jurang retak, tetapi seluruh dunia juga terbelah menjadi dua. Dari celah itu, dua bagian tubuh terjatuh. Itu adalah Penatua Huiyu. Dia dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Dia sangat ketakutan. Berhenti! Berhenti! Kamu menang! Saya akan menebus kesalahannya. Penatua Huiyu benar-benar takut. Dia telah menggunakan begitu banyak kemampuan ilahi dan bahkan memanggil malaikat jatuh. Namun, dia masih tidak bisa melakukan apapun pada Lin Suan. Bahkan ilusi jatuh ke dalam jurang yang sangat dibanggakannya tidak lagi efektif. Jika mereka terus bertarung, Lin Suan pasti akan membunuhnya. Oleh karena itu, dia tidak berani melawan lagi. Meminta maaf. Akui kekalahan. Apakah menurut Anda itu mungkin? Lin Suan mendengus. Ribuan cahaya pedang menembus matanya dan memakukan tubuh Penatua Huiyu ke langit. Kekuatan pemusnahan membuat anggota tubuh Elder Huiyu lenyap. Penatua Huiyu berteriak seperti orang gila. Dia telah memorbankan dua pertiga darahnya untuk memanggil malaikat jatuh. Dia tidak memiliki banyak darah tersisa di tubuhnya. Kekuatannya juga sangat berkurang. Sekarang, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Suan? Berhenti! Saya tidak ingin bertengkar lagi. Saya akui kekalahan. Penatua Huiyu berteriak seperti orang gila. Saya bersedia menerima hukuman berupa pengotongan lengan saya dan pedang bela diri menembus jantung saya. Pangeran Molly juga akan menerimanya. Tidak hanya itu, aku akan memberimu harta karun. Tolong ampuni hidupku dan nyawa Pangeran Molly. Penatua Huiyu terus memohon belas kasihan. Dia hanya bisa menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Dia juga mengambil harta untuk menenangkan kemarahan Lin Suan. Dia tidak berani menyebutkan kerajaan jatuh. Dia juga tidak berani mengancam Lin Suan. Jika dia membuat marah Lin Suan lagi, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Harta karun, harta apa yang kamu punya yang bisa membeli nyawa dua setengah biksu? Lin Suan mendengus. Saya bersedia. Harta ini pasti cukup untuk membeli nyawaku dan Pangeran Molly. Dia tidak peduli tentang hal lain. Dia mengambil sesuatu dari cincin penyimpanannya. Begitu dia mengeluarkannya, Lin Suan segera berhenti. Orang-orang di sekitar juga sangat terkejut. Apa itu tadi? Mereka merasakan kekuatan yang sangat panas dan mengerikan. Itu seperti matahari. Apakah Lin Suan mendapat sinar matahari? Begitu Lin Suan melihat benda itu, dia segera menyiapkan formasi mantra yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilinginya dan penatua huiyu. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan meraih batu mirip matahari di tangannya. Ini. 3230. Dia terlalu kaget. Ini karena dia merasa energi dan aura yang terkandung di dalam batu seukuran kepalan tangan ini terlalu aneh. Itu lebih menakutkan dari semua kristal ilahi yang pernah dia lihat. Benar saja, di Black Earth, saat Heitu melihat ini, dia juga berteriak. Batu Dao. Dia sebenarnya memiliki batu Dao. Heitu, tahukah kamu apa ini? Lin Suan bertanya melalui transmisi suara. Tentu saja saya tahu. Hal ini terlalu terkenal. Heitu buru-buru menjelaskan. Batu Dao adalah batu yang berisi Dao Agung Langit dan Bumi. Itu jauh lebih menakutkan daripada kristal ilahi. Karena kristal ilahi mengandung energi yang melonjak. Adapun batu Dao, tidak hanya memiliki energi, tetapi juga mengandung Dao Agung Langit dan Bumi. Mereka sangat cocok untuk dipahami oleh orang-orang suci. Hal semacam ini adalah harta karun bahkan bagi orang suci. Belum lagi setengah orang suci. Siapa sangka batu Dao ini ternyata memiliki batu Dao. Dan dari kelihatannya, ini adalah batu Sun Dao. Isinya pola Dao api yang kuat. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia sangat terkejut dan menghirup udara dingin. Ini sebenarnya adalah batu Dao. Pantas saja dia kaget tak terkira saat melihat pola di batu itu. Ini adalah pola Dao. Dao, dibandingkan dengan Rune, itu bahkan lebih menakutkan. Nak, dengan benda ini, kamu dapat menyingkat dan membentuk hukum yang benar dan mempersingkat waktu. Karena dia tahu ini adalah hal yang baik, bagaimana Lin Suan bisa melepaskannya. Dia meraih dengan tangannya dan memasukkan batu matahari Dao ke dalam bumi hitam. Di saat yang sama, dia melihat ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Penatua Huiyu melihat pemandangan ini dengan ekspresi sedih. Itu adalah batu Dao. Itu sangat berharga. Jika bukan karena nyawanya, dia tidak akan mengeluarkannya. Pada saat ini, ketika dia mendengar pertanyaan Lin Suan, dia menghela nafas. Nak, jangan berhayal. Saya memperoleh benda ini secara kebetulan. Melihat ekspresi suram Lin Suan, Penatua Huiyu sangat ketakutan hingga dia gemetar dan buru-buru menjelaskan. Anda juga tahu bahwa ada banyak bintang dan matahari di segudang dunia kita. Rumornya, setelah klan gagak emas mati, tubuh mereka akan berubah menjadi matahari. Rumor ini benar adanya. Sekitar seribu tahun yang lalu, ketika saya melakukan perjalanan di alam semesta, saya bertemu dengan gagak emas tingkat suci yang telah meninggal dunia. Setelah dia meninggal, dia membentuk matahari. Saat itu, ada dua orang dari dunia bintang yang memperebutkan matahari ini. Saya mendapat sebagiannya. Saya telah menyimpan karya ini selama seribu tahun. Sayangnya, saya mengolah hukum jatuh. Kalau tidak, saya pasti sudah menggunakannya sejak lama. Lalu kenapa kamu tidak mengeluarkannya untuk ditukar? Lin Suan mengerutkan kening. Secara logika, meskipun dia tidak bisa menggunakan harta karun semacam ini, akan sangat mudah untuk menukarnya dengan harta karun lainnya. Penatua Yuhua menghela nafas. Bawa kembali untuk ditukar. Lelucon macam apa ini? Ini adalah batu dao, sesuatu yang bahkan membuat iri orang-orang suci. Jika berita ini tersebar, aku bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan hidupku, apalagi menukarkan barang. Akan ada orang suci yang mengejarku. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya nilai batu dao ini berada di atas imajinasinya. Melihat ekspresi suram Lin Suan, Penatua Dao Si Gemetar. Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda, bukan? Jangan khawatir, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun bahwa Anda memiliki batu sundau. Saya berani bersumpah atas kesengsaraan petir saya bahwa jika saya memberitahu siapapun bahwa Anda memiliki batu sundau, saya akan disambar petir dan hancur baik jiwa maupun raga. Penatua Huiyu buru-buru bersumpah. Mata Lin Suan bersinar saat dia menghela nafas lega. Sumpah semacam ini tidak dilakukan secara sembarangan, apalagi di level mereka. Setiap kali mereka maju dan menerobos, itu akan disertai dengan kesengsaraan surgawi. Itu adalah kesengsaraan surgawi yang dibentuk oleh dao surgawi. Sangat menakutkan, jika seseorang bersumpah sembarangan, itu pasti akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, karena Penatua Huiyu berani mengucapkan sumpah ini, itu berarti dia tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah ini. Jangan khawatir, saya, Lin Suan, adalah orang yang menepati kata-kata saya. Karena aku bilang aku akan melepaskanmu, aku pasti akan melepaskanmu. Karena kamu sudah bersumpah, kamu boleh pergi. Namun, pangeran iblis Li itu harus menderita hukuman karena jantungnya tertusuk pedang bela diri. Iya. Terima kasih, Lin Gongzi, karena telah menunjukkan belas kasihan. Penatua Huiyu menghela nafas lega. Meski tetap harus menerima hukuman, setidaknya nyawanya terselamatkan. Lin Suan menghapus susunannya. Penatua Huiyu buru-buru terbang ke sisi pangeran iblis Li. Penatua, apakah kamu baik-baik saja? Pangeran iblis Li bertanya dengan tergesa-gesa. Namun, Penatua Huiyu mendengus. Tanpa berkata apa-apa lagi, jari-jarinya seperti pisau panjang, memotong lengan pangeran iblis Li hingga berkeping-keping. Pada saat yang sama, dia membentuk pedang putih ke abu-abuan dan menusuk jantung pangeran iblis Li. Ah! Pangeran iblis Li berteriak dengan gila. Suaranya sangat ganas. Sial? Kenapa? Mengapa kamu menyerangku? Semua orang tercengang. Iya Tuhan, apa yang terjadi? Bukankah Penatua Huiyu adalah pelindung pangeran iblis Li? Kenapa dia menyerang? Apa yang telah terjadi? Mereka tidak tahu. Tapi setan Li mendengus. Diam, apakah kamu ingin hidup? Mendengar kata-kata Penatua Huiyu, pangeran iblis Li gemetar dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Penatua Huiyu menoleh dan melihat sosok di langit. Dia berkata dengan hormat, seharusnya itu Lin Gongsi. Maaf atas pelanggarannya, kami permisi dulu. Dengan itu, dia meraih pangeran iblis Li dan dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke dalam kehampaan. Hilang? Pangeran sihir dan pelindungnya sebenarnya telah pergi. Iya Tuhan, mereka tidak dapat mempercayainya. Hei Yuan dan yang lainnya juga sangat terkejut. Menurut keadaan normal, Penatua Huiyu seharusnya sudah mati tanpa keraguan. Tapi mengapa Lin Suan membiarkannya pergi? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan cahaya seperti matahari yang muncul? Mereka menebak-nebak dan sangat bingung. Mereka merasa itu pasti harta karun yang langka. Tapi mengenai apa itu, mereka tidak tahu. Lin Suan mendengus dingin ketika melihat diskusi panas di bawah. Mengapa? Apakah ada di antara kalian yang ingin bertarung? Merasakan tatapan Lin Suan, orang-orang ini gemetar dan berbalik untuk lari. Tiba-tiba, hanya Lin Suan yang tersisa di platform pertempuran kuno. Semua orang telah pergi. Tubuh Lin Suan bergetar dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Selanjutnya, dia dengan hati-hati menyembunyikan auranya dan mengubah lokasinya berkali-kali. Dia khawatir seseorang akan mengikutinya. Bagaimanapun, Batu Sundao sangat berharga. Jika tersiar kabar, bahkan para orang suci pun akan mengejarnya. Dia harus berhati-hati. Sebulan kemudian, Naga Merah terbangun dari pengasingannya. Dia keluar dari Black Earth dan meraung ke langit. Kekuatannya juga meningkat. Selain hukum guntur dan hukum hujan, Naga Merah juga telah memahami hukum yun dan hukum angin. Fragmen empat hukum besar berputar di sekelilingnya. Naga Merah mengembuskan awan dan asap. Dia sangat kuat. Nak, apa yang terjadi saat aku mengasingkan diri? Naga Merah bertanya. Lin Suan mulai memberitahunya. Ketika Naga Merah mendengar bahwa Lin Suan telah memperoleh Batu Sundao, dia tercengang. Apa? Batu Sundao? Kamu benar-benar memilikinya. Lin Suan mengeluarkan Batu Sundao dari Bumi Hitam. Pupil mata Naga Merah mengecil. Dia dengan cepat mengatur formasi dan kemudian melihatnya dengan cermat.